Hai, Sobat Medkom! Ketemu sama Olga Agata lagi di Kepo Yang kali ini bakal ngobrol-ngobrol barengan sama pecinta bahasa Indonesia Ini lucu sih, karena bahasa kita sendiri tapi kita justru sering salah pake lah Atau kadang-kadang mencampurkan antara bahasa Indonesia sama bahasa luar Jadinya malah kacau Nah, makanya disini ngobrol-ngobrol barengan sama Mbak Uda Iva Menganin Halo Uda! Halo Mbak Olga, selamat malam Selamat malam, delay dikit tadi ya Udah panik, udah kok diem aja Iya, gak apa-apa Gimana kabarnya, Uda? Iya biasa, kita kan bergantung sekali ya, Ma Baik, baik Baik, Alhamdulillah Ini hari kedua PSBB dilaksanakan di Indonesia ya Eh, di Indonesia lagi, di Jakarta Dan sejauh ini, sejak PSBB PSBB atau sejak pandemi awal-awal tuh banyak yang berubah gak sih dari kehidupan Uda sendiri? Banyak lah, banyak banget Pertama, dari segi keleluasaan ya Biasanya kan kita kan gak pernah mikir kalau mau keluar Kalau sekarang pertimbangan pertama itu, ini perlu keluar apa enggak? Jadi pertanyaan pertamanya perlu atau tidak? Kalau misalnya perlu baru kita keluar, kalau enggak ya kita coba dari rumah kan? Itu yang pertama Terus kemudian yang kedua dari segi interaksi, itu kan juga biasanya kita kalau mau ketemu orang pasti janjian nongkrong di cafe atau kita ke kantornya atau kemana Kalau sekarang kita harus membiasakan diri untuk komunikasinya itu melalui Zoom, Google Meet gitu Jadi berubahnya luar biasa kalau menurut saya Luar biasa ya Tapi akulnya juga masih banyak yang ngasih materi-materi, kelas-kelas gitu juga via online ya? Daring Ya Ya Aduh apa-apa dengan cara kawal Tenang aja, tenang Gak apa-apa kalau ngomong online Ya, memang kan sejak bulan Maret ya, Maret tertengahan itu kan PSBB pertama tuh yang diberlakukan ketat, kita gak boleh kemana-mana Nah, nasialnya mulai Februari itu perusahaan saya narabahasa itu baru mulai didirikan Ini narabahasa ini kalau kata anak sekarang namanya perusahaan rintisan, startup company Nah, baru bulan Februari eh tiba-tiba bulan Maretnya udah gak boleh kemana-mana, itu benar-benar panik kami waktu itu Nah, untungnya begitu diumumkan, kami cepat berpikir, oh ini kayaknya kita mesti ganti strategi nih Dari tadinya ketemu muka langsung, kita harus mulai membiasakan untuk melakukan kelas secara daring Saya juga belajar Kalau kita ketemu muka kan kita bisa lihat reaksi orang kan, misalnya orang dikasih apa, paparan tentang sesuatu Itu kan mereka ngangguk-ngangguk, terus mereka mungkin kalau saya bercanda mereka ketawa Kalau ini kan yang kita lihat sepanjang acara itu cuma kamera aja Itu perlu pembiasaan banget itu Nah ini sebagai perkenalan juga, jadi dulu tuh aku waktu SMA ambil jurusan bahasa Udah Makanya waktu tau mau interview ini tuh jadi kayak, wah 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 ini kayak kisah masalahku di Jaman SMA Cuman, aku tuh gak menggeluti aku gak lanjut di jurusan sastra waktu kuliah Nah makanya aku penasaran sama Udah nih, kan kuliahnya justru IPA kan, peminatannya Kok malah akhirnya terjun ke bahasa gitu Gak sengaja sih, itu berangkat dari kesadaran diri bahwa ternyata meskipun kita orang Indonesia Belum tentu kita mampu untuk menulis atau berbicara dalam ragam formal bahasa Indonesia Saya waktu itu tahun 2006 tidak sengaja nyasar ke Wikipedia, Wikipedia Bahasa Indonesia Dan setelah melihat-lihat ini situsnya kayak gimana cara kerjanya, saya tertarik, wah ini seru nih kayaknya ini situs nih Akhirnya saya mendaftar terus kemudian, dan saya coba untuk ngedit-ngedit Ternyata dari pengalaman untuk mengedit di Wikipedia, kok saya itu, oh saya pikir tadinya gampang ya Tapi ternyata enggak, menulis bahasa Indonesia formal itu tidak segampang yang saya bayangkan Kan bedanya antara Wikipedia dengan menulis blog, kalau blog itu kan benar-benar gaya bahasanya itu tersalah kita kan Kalau Wikipedia itu mereka sudah punya pakem sendiri yang mesti mau enggak mau orang luar itu mesti mengikuti Pasti Mbak Olga juga pernah lah sedikit banyak atau sesekali tidak sengaja nyasar ke situs Wikipedia kan, Wikipedia Bahasa Indonesia Pernah coba enggak bandingkan antara Wikipedia Bahasa Indonesia dengan Wikipedia Bahasa Inggris? Beda sih, maksudnya secara yang intinya sama tapi cara penyampaiannya beda kalau menurut aku Benar, cara penyampaiannya sama panjangnya Kalau Wikipedia Bahasa Inggris itu panjang gitu, kita lihat cukup panjang Sementara Wikipedia Bahasa Indonesia artikelnya ya ada yang panjang, cuman banyak juga yang cuman sedikit gitu Nah itulah yang kemudian membuat saya tertarik, ini kayaknya saya bisa berkontribusi nih Akhirnya saya mulai ngedit dan yang saya bilang tadi, loh ternyata susah ya menulis kalimat formal dalam Bahasa Indonesia Itu yang membuat saya kemudian sadar, saya insaf, saya orang Indonesia tapi kok saya nggak bisa menulis formal dalam Bahasa Indonesia Saya belajar lagi dan tahun 2007 atau 2008 kebetulan setelah setahun saya di Wikipedia Ada permintaan dari Kominfo untuk membantu mereka berkeliling Indonesia menyebarkan bagaimana caranya menulis Wikipedia kepada anak-anak, kepada masyarakat Nah disitulah kalau pada awalnya saya belajar untuk menulis dalam ragam formal, kemudian saya ubah itu menjadi belajar juga bagaimana cara bicara di depan publik dengan gaya yang formal Jadi akhirnya lengkap tuh, ada menulisnya, ada berbicaranya Itu sebenarnya yang kemudian menyebarkan saya bahwa sepintar apapun kita, kalau kita tidak mampu untuk mengungkapkan gagasan kita dalam bentuk tulisan ataupun dalam bentuk ujaran, orang lain nggak akan bisa melihat kita pintar Ya, karena banyak ini mungkin terjadi kayak guru-guru atau dosen-dosen yang pintar sekali, luar biasa, tapi begitu mengajar kok kita nggak ngerti gitu kan Mungkin karena dari pemakaian bahasanya terlalu tinggi jadi kita nggak paham gitu-gitu kan Ya, akhirnya itu kemudian yang membuat saya berusaha untuk menyampaikan pengetahuan tentang Bahasa Indonesia dengan gaya yang bisa dipahami oleh generasi muda Nah, waktu akhirnya menulis untuk Wikipedia itu kan kesulitannya berarti banyak banget dong karena baru mulai kan Mulai dari pemilihan kata, kemudian padupadan kata yang baik itu gimana, terus penulisan titiknya dimana, komanya dimana gitu-gitu kan Itu belajarnya dari mana udah? Pertama, nanya, nanya kepada senior kan udah ada beberapa orang yang juga berkontribusi di Wikipedia sebelumnya Tanya-tanya kepada mereka, terus kemudian juga, saya lupa deh waktu itu tuh sudah ada pedoman Yang jelas, tahun 2015 kita kan ganti pedoman ejaan kan, pada awalnya kita punya EYD, Ejaan yang disempurnakan Kemudian itu diubah menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia Jadi waktu saya masuk itu 2006 yang berlaku tuh masih EYD Saya waktu itu seingat saya, saya baca di EYD Jadi kalau Ejaan, itu ada semua di pedoman Ejaan yang disempurnakan Nah, cuma untuk yang pemilihan kata, terus kemudian pengaturan kalimat, penyusunan paragraf, dan lain-lain Itu mau tidak mau, kebanyakan belajar sambil jalan, praktik langsung Ya, ya, nah kan saya lulus SMA tuh 2014, berarti saya masih pakai EYD karena waktu belajar Nah, begitu saya lulus kan udah ada yang baru nih, berarti banyak dong orang-orang kayak saya yang punya cap Antara yang dulu mereka pelajari sama yang diupdate sekarang gitu Gimana caranya supaya kita bisa tetap akun sama Halki gitu udah? Maksudnya kan kita udah nggak belajar di institusi formal lagi, kayak sekolah gitu kan? Ya, yang pertama sih kalau saran saya, ikuti akunnya Badan Bahasa Nanti coba cari, di Indonesia itu ada yang namanya Badan Bahasa di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud Nah, Badan Bahasa inilah yang bertanggung jawab untuk menyebarkan informasi-informasi tentang kebahasaan Jadi sebenarnya kita beruntung, kalau di negara lain itu belum, kayak setahu saya sih Tidak banyak negara yang memiliki satu lembaga khusus yang fungsinya itu adalah untuk menyebarkan informasi kebahasaan Nah, untungnya kita punya Badan Bahasa Itu mereka punya akun Instagram, punya akun Twitter, kayaknya di semua media sosial mereka punya akun Itu yang paling gampang sih Oke, nah tapi yang jadi permasalahan juga ya, waktu orang-orang belajar soal bahasa itu kan Antara satu dan lain orang tuh beda gitu loh pemahamannya Kayak, kata guru, aku gini kok yang benar, loh aku baca di internet gini gitu-gitu kan? Nah, itu ada nggak sih yang bisa jadi pedoman satu, ini loh yang benar gitu? Ada, kan bahasa kita itu mengenal baik dan benar Sering denger ya, berbahasalah dengan baik yang benar Baik itu artinya sesuai konteks, benar itu sesuai kaida Nah, kita lihat benarnya dulu nih, kaida di dalam bahasa Indonesia itu ada tiga Yang pertama tata bahasa, yang kedua adalah ejaan, yang ketiga peristilahan Nah, untungnya kalau dibandingkan dengan zaman saya dulu, kalau zaman saya dulu untuk mendapatkan rujukan-rujukan itu susah Tata bahasa misalnya, itu kita punya, mesti punya buku tuh, ada buku dulu tebel banget namanya Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Nah, sekarang untungnya buku itu sudah disediakan dalam bentuk elektronik Jadi, cari aja di Google Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia Itu untuk belajar tata bahasa, penyusunan kalimat, terus kemudian bagaimana menggunakan kata, dan lain-lain Lalu kemudian untuk ejaan, ejaan itu kan cara penulisan ya, huruf kapital, tanda baca, dan lain-lain Itu kita punya pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia Cari di Google, pedoman umum ejaan Demikian juga peristilahan Jadi, untungnya kalau sekarang ini, kita bisa cari dengan mudah apa yang kita inginkan itu di situsnya Badan Bahasa Saya lupa deh, Badan Bahasa kemendikbud.go.id, kalau nggak salah Itu ada informasinya di sana Nah, sebenarnya karena Indonesia ada banyak sekali sukunya itu juga berpengaruh ya Maksudnya kayak cara pelafalan Misalnya kalau orang Jawa tuh kalau ngomong jumlah Pakai B kan jumlah Lah gitu, terus kayak, kan kalau di Betawi jadi pang Jadi, itu jadi menurut aku sangat tantangan juga tuh untuk gimana caranya menyamaratakan semuanya kan Cara ngomongnya gimana Jadi, balik-balik lagi harus berpacunya ke situ yaudah ya Nah, itu yang disebut dengan berbahasa yang baik Berbahasa yang baik itu artinya sesuai dengan konteks Artinya, ketika kita bicara dengan orang yang berbeda suku bangsa Itu mau tidak mau, kita harus memahami Bagaimana caranya mereka berbicara kan Tidak mesti diselagamkan Karena kalau diselagamkan, kita akan kehilangan kebenekaan kita Nggak seru gitu loh, kalau semua orang cara ngomongnya sama Kayak orang Jakarta nggak seru banget Bahkan, waktu itu saya pernah mendengar siaran di Malang ya Terus anak-anak penyiarnya itu ngomongnya Apa kabar bro, lu gimana sekarang? Maksudnya, itu di Malang gitu loh Saya pikir tuh harusnya setiap daerah Itu tetap mempertahankan kekhasan mereka masing-masing Nggak usah semuanya dibuat jadi kayak orang Jakarta Jadi, sebenarnya, kalaupun ada orang yang cara pelafalannya berbeda Harus dipahami konteks itu juga ya Bahwa di latar belakang yang berbeda juga gitu ya Nah, kadang-kadang nih kalau kita pengen berbahasa Indonesia secara baik dan benar Kesulitannya gini sih udah Kan misalnya kita mau beli sayur atau kita mau beli apa Kita kan nggak mungkin pakai bahasa baku banget dong Kayak.. Nggak mungkin Cabai Saya mau beli cabai Nah, itu udah Maksudnya apakah kita harus biasakan untuk mereka mengenal ini loh yang menurut cabai Atau yaudah kalau ngomongnya sama orang tersebut ya ngomongnya cabai gitu Ya, itu yang tadi kembali kepada berbahasa yang baik Sebenarnya gini Ya, yang mesti kita pahami Ada tempat-tempat yang justru gini Kalau saya lihat Yang kita mesti pahami itu adalah kapan kita mesti menggunakan bahasa yang baku Pilih kapannya Pada sebagian besar kondisi Terutama dalam Tapi tergantung orang ya Tapi kebanyakan orang Itu akan lebih banyak menggunakan ragam bahasa yang informal Ragam bahasa yang formal itu digunakan hanya pada konteks-konteks tertentu Misalnya kayak Kalau kita bikin karya ilmiah misalnya Atau kita bikin artikel Kalau dalam berbicara pun itu paling waktu kita rapat sama orang-orang yang resmi gitu misalnya Nah itu baru kita menggunakan ragam yang baku Jadi penggunaan ragam yang baku, ragam yang formal itu memang lebih terbatas Nah, kenapa itu kemudian terus-menerus diingatkan? Karena takutnya begini, terlena Kayak yang terjadi pada saya sampai tahun 2006 itu kan Saya terbiasa untuk menggunakan ragam informal Begitu kemudian saya mesti menggunakan ragam formal Saya nggak bisa Itu yang ditakutkan Iya, iya, iya Oke Nah, permasalahan di lapangan juga nih kan orang-orang Apa ya, kalau misalnya belajar bahasa asing itu lebih semangat gitu kan Kayak di masa pandemi ini teman-teman saya tuh ada yang les bahasa Korea, bahasa Jerman, bahasa mana Tapi kayak keinginan untuk belajar bahasa sendiri kan minim tuh Kalau menurut saya sih mungkin salah satu faktornya Karena memang tidak pernah dituntut untuk itu gitu Misalnya kita mau lamar kerja Itu kan kayak permintaannya harus bisa berbahasa Inggris atau Mandarin atau Jepang gitu kan Nah, apa sih yang membuat penting untuk kita gitu untuk belajar dan mengenal bahasa kita sendiri? Kalau bagi saya ya, itu motivasinya adalah bahasa itu bisa berpengaruh terhadap penilaian kita terhadap orang lain Saya beri contoh begini Ketika kita mendengar orang, ya kayak gini aja lah, Mbak Olga kalau misalnya ngobrol sama saya Itu mau tau, tidak mau kan akan sedikit terindokrinasi Wah saya kalau ngomong mesti hati-hati nih Nanti saya ditegur kalau salah gitu kan Nah, kalau pernah nggak ketemu dengan orang yang cukup mirip sama saya yang begitu mulai bicara Itu kedengeran bahwa dia itu bicaranya itu runtut, bahasa yang digunakannya itu santun Itu kan pasti sedikit banyak, kita juga akan menaruh hormat kepada orang tersebut kan Nah, itu yang saya lihat juga menjadi nilai tambah kalau misalnya kita mampu menggunakan ragam bahasa Indonesia yang formal Itu akan sangat berguna di dalam dunia kerja Sebenarnya yang sangat berguna itu di dunia kerja atau di dunia akademis Kalau misalnya kita menggunakan itu dalam bahasa sehari-hari, ya orang yang ada malah melihat kita aneh kan Iya Jadi, bagi saya motivasinya itu adalah bahasa Indonesia formal itu digunakan di dalam dunia pekerjaan Ketika kita menguasai baik ragam formal maupun informal Kita akan selamat waktu kita bergaul dengan teman-teman Dan ketika kita mesti bergaul dengan secara resmi, itu kita juga bisa selamat Nah, kalau selama ini kan kita belajar untuk pemilihan kata segala macam itu kan juga dari KBBI kan udah Terus, aku kemarin juga nonton interview Uda yang bilang kalau ya KBBI itu tidak sempurna gitu Masih banyak celahnya juga dan dia itu tidak bisa dikurangi, misalnya ditambah gitu Karena kalau menghapus kan menghapus sejarah kan jadinya Nah, yang pengen aku tanya itu gini nih, ada beberapa kata-kata kayak misalnya nyinyir Itu kan arti aslinya harusnya cerewet Tapi kalau sekarang orang denger nyinyir tuh kayak ih sinis banget sih gitu kan Nah, kalau ada perubahan-perubahan kayak gitu tuh kita harus berpacui sama yang itu, yang ada di KBBI Atau ya udah ikutin makna yang sekarang gitu, kalau ada pergerasaran makna tuh gimana Uda? Ada dua kubu kalau untuk bicara ini Ada kubu yang namanya kubu preskriptif, ada yang deskriptif Kubu preskriptif ini memberikan preskriptif, itu kan resep ya Dia memberikan resep, artinya apa yang tertulis di dalam kamus, di dalam tata buku, tata bahasa Itu harus diikuti oleh masyarakat Sebaliknya ada kubu deskriptif Kubu deskriptif ini lebih menganggap bahwa bahasa itu berkembang, bahasa itu mengikuti penuturnya Nah, ini sebenarnya kalau menurut saya harusnya disinergikan Mau tidak mau, kan kita butuh, kalau orang baru belajar bahasa Kita kan nggak bisa kan dibebasin gitu aja kan? Apalagi orang Indonesia Orang Indonesia kalau dibebasin yang ada liar Nggak dibebasin aja, lihat aja tuh motor Motor aja Iya makanya Motor nggak pernah ada yang berhenti di lampu merah kan? Nah, jadi kamus, terus kemudian buku tata bahasa Itu sebenarnya adalah panduan kita buat belajar bahasa yang sudah pernah direkam oleh pendahulu kita Tetapi kita tidak bisa membungkiri bahwa yang namanya bahasa itu dinamis Seperti misalnya, apa ya? Saya ambil contoh kata abal-abal deh Kata abal-abal, kalau kita buka ke kamus Dulu ya, seingat saya tuh tahun 2000-an Di kamus itu isinya tuh masih pejahat artinya Nah, kemudian abal-abal kan mengalami Belaknya ada yang lebih kelekan ya Ya, mengalami itu Palsu, tiruan, itu abal-abal kan? Nah, kasusnya sama dengan nyinyir kalau menurut saya Bisa saja kemudian entry tambahan itu Makna tambahan yang sudah dikenal oleh masyarakat Itu nanti dimasukkan Nah, untungnya sekarang, sejak tahun 2016 Penyusunan KBBI ini sudah mengalami modernisasi Dari tadinya, dia bentuknya kamus fisik Diperbaruinya itu setiap 5 tahun sekali Sekarang KBBI itu diperbarui 2 kali setahun Pertambahannya luar biasa kan? 5 tahun sekali diganti menjadi 2 kali setahun Jadi, KBBI sekarang tuh lebih dinamis Lebih bisa merekam apa yang terjadi di masyarakat Ini misal, saya ambil contoh saja Kata baper Kata baper itu udah masuk KBBI loh Wow, kalau menurut KBBI artinya apa tuh udah? Nah, ini kita mesti perhatikan Jadi, KBBI itu kan namanya tuh kamus besar Kalau bahasa Inggrisnya itu unabrid Unabrid Dictionary Kamus besar itu merekam semua kata yang ada di masyarakat Dia tidak memfilter Ini digunakannya di dalam ragam resmi Ini digunakannya di dalam ragam tidak resmi Yang mesti kita lihat adalah Apakah di KBBI itu ditandai dengan CAK Tulisannya, C-A-K Itu artinya kalau kata yang diberi tanda CAK Artinya kata-kata itu hanya digunakan di dalam ragam percakapan Nah, ini termasuk untuk kata baper Jadi, kata baper itu sudah masuk Tetapi ditandai dengan CAK atau ragam percakapan Oke, dan itu Ini termasuk akronim nggak sih kan? Iya, akronim Bawah Perasaan Ini bisa jadi KBBI Akronim Bawah Perasaan gitu artinya? Iya, betul Oh, wow Ini aku baru tahu nggak kan dia masuk KBBI? Sudah, sudah masuk Kalau saya tidak salah itu masuknya bulan Oktober 2000 Sekarang bulan apa sih? September September Nah, kemarin ada April sebelumnya Oktober 2019 2013 Oh, oke Nah, ini yang mengusulkan untuk Oke, ini kata-kata ini masuk Yang ini nggak Itu siapa udah? Nah, sebenarnya sekarang Kalau kita mendaftar di KBBI Jadi di KBBI Daring Sudah tahu kan alamatnya KBBI Titik Kemdikbud Titik go Titik ide Kalau kita masuk sana itu ada menu untuk mendaftar Nah, menu Orang-orang yang sudah mendaftar Itu nanti dapat opsi Untuk bisa mengirimkan usulan entry baru Atau perubahan terhadap entry yang sudah ada Jadi ceritanya itu KBBI mau dibuat seperti Wikipedia Orang bisa melakukan pengeditan Bedanya kalau di Wikipedia itu begitu ngedit Langsung hasil editannya kan kelihatan Kalau di Wikipedia harus melalui editor lebih dahulu Oke, nah ini juga sama sih sama kata perempuan dan wanita Jadi kalau dalam pengertian aku waktu aku kecil Diajarnya perempuan itu ya perempuan Kalau wanita itu adalah perempuan yang sudah dewasa Nah tapi sekarang nih ada yang lagi memperdebatkan juga nih Uda Kayak harusnya kan dipakai perempuan Harusnya kan wanita gitu kan Nah kalau yang lebih terhormat sebenarnya itu yang mana sih Uda? Sebenarnya sih kalau menurut saya Kata itu netral ya Yang membuat dia menjadi tidak netral ya Persepsi atau penerimaan orang Itu yang membuat Kalau saya pikir belakangan ini kan memang Aliran feminisme ini sedang naik daun Jadi adalah keinginan untuk kemudian Menyesuaikan dengan keadaan gitu Tapi saya pikir ya Kata itu milik masyarakat Artinya begini Seringkali yang terjadi Kelompok yang vokal ini adalah kelompok yang minoritas Itu yang terjadi Jadi ya kita mesti melihat keseluruhan masyarakat lah Kita mesti melihat keseluruhan Dan saya pikir tidak terjadi perubahan sih Kalau dibandingkan dengan bahasa Inggris mungkin ya Wanita ini lebih masuk ke lady Sedangkan perempuan ini mungkin women kali ya Yang umum Oke Dan di bahasa Inggris pun kan juga ada kan Yang udah mulai diubah Kayak misalnya Apa ya Apa yang belakangnya men Dijadinya itu bukan Karena kan kalau men kayak cowok doang kan Iya betul Kayak sportsman Iya Betul Kalau bahasa Inggris itu memang Itu penyakit mereka Bukan hanya bahasa Inggris Cukup banyak bahasa Yang mereka itu bergender Termasuk bahasa Perancis Bahasa Perancis juga Bahasa Spanyol juga Nah bahasa kita Jerman ya netral Iya benar Kalau cewek netral Kalau kita untungnya Bahasa Indonesia itu relatif sebenarnya Tidak terlalu bergender Sebenarnya ya Misalnya kayak Kalau kita menyebut wartawan Atau mahasiswa Itu bisa merujuk Baik untuk laki-laki Maupun perempuan Benarnya Jadi tidak perlulah Kemudian kita ganti Untuk menyebut Wartawati Atau Mahasiswi Sebenarnya tidak perlu Kita cukup menyebut Misalnya para mahasiswa Diharap segera mendaftar Misalnya Itu sudah cukup Tetapi Kalau memang Disediakan juga Kita masih bisa Untuk mengubah menjadi Mahasiswi Wartawati Itu boleh Tapi Kalau melihat Pecenderungan yang terjadi Di dunia Orang-orang Yang tadinya Bahasanya itu bergender Sekarang mulai Menggantikan Dari sportsman Menjadi sports people Misalnya Ya sudah Kita sebenarnya Punya keunggulan Bahwa kita sudah Tidak bergender Tidak usah lah Kita kemudian Memaksa bahasa kita Menjadi bergender Iya Sebenarnya Pakaian kata wisudawan Atau mahasiswa Itu sebenarnya cukup 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 Benar Nah Aku penasaran sih Uda Ini kan sudah bertahun-tahun Bergelut di bidang bahasa Mengedukasi banyak orang Tantangan terbesarnya Sebenarnya Apa sih Uda Yang udah alami Selama bertahun-tahun ini Tantangan terbesar itu Ada dua Yang pertama Adalah Kecenderungan orang Untuk bertanya Hal yang itu-itu aja Sampai sekarang Itu orang masih mempertanyakan Kenapa Mempunyai Bukan mempunyai Itu padahal Harusnya menurut saya Kayak gini aja lah Kita kan gak Kita pernah gak mempertanyakan Kenapa Go Habis itu Went Tapi Rive Jadi bentuk lampak Kalau dalam bahasa Inggris Sementara ada juga Kosa kata bahasa Inggris Yang tidak Beraturan Itu ada sekitar 600 kata kerja Bahasa Inggris Yang tidak beraturan Dulu kita menghafal itu Irregular verbs Amoregular verbs Kita menghafalkan kan Itu kan Mengeluh gak Kita waktu menghafalkan Oh tentu tidak Karena demi Bisa bahasa Inggris Pinter bahasa Inggris Semua bahasa itu Pasti punya pengecualian Tetapi coba Lihat perbedaannya Waktu kita Menerima Perbedaan Pola Di dalam bahasa Inggris Kita ikhlas Tapi begitu menerima Perbedaan pola Di dalam bahasa Indonesia Kita mencak-mencak Kenapa sih ini Bahasa Indonesia Gak konsisten banget Gitu Pertama itu Pertama itu adalah Orang itu mempertanyakan Pengecualian-pengecualian Yang sama Terus menerus Tapi kebayang sih Mas saya Bahasa Indonesia ini Kan relatif baru Kita itu kan Bisa dibilang Baru sejak Sumpah kemuda ya Kita menyatakan Bahwa kita punya Bahasa Indonesia kan Itu 100 tahun aja Belum Yang kebayang Bahasa Inggris Waktu pertama-tama Kali Tahun 1200-an Waktu bahasa Inggris Modern Mungkin orang-orang itu Sama kayak kita sekarang Yang protes melulu Kenapa sih dari gue Gak goet Tapi went Kemungkinan begitu Tapi mereka sudah Mengalaminya ratusan tahun Yang lalu Kalau kita baru sekarang Itu yang pertama Mempertanyakan hal Yang itu-itu terus Itu yang Lama-lama saya Ini sih Saya sekarang Sudah sabar Cuma kadang-kadang Suka Kok nanyi ini Melulusi Gak ningkat Pengetahuannya Terus kemudian Yang kedua Kalau menurut saya Orang Indonesia itu Agak malas Baca Ya Itu Kenapa ya Tapi secara data Seperti itu kan Ya udah ya Iya Ada survei Waktu itu Yang dilakukan badan dunia Kita dibilang itu Peringkat ke-61 Dari 65 negara Dari segi Literasi Dari segi Minat baca Itu Sudah kelihatan dari situ Misalnya gini Saya memberikan tautan Kan di tweet saya Artinya Saya berikan tautan itu Orang kalau mau Lihat buktinya Baca lebih lanjut Tapi Kemudian mereka Bertanya sesuatu Yang sebenarnya Jawabannya itu Ada pada tautan Yang saya berikan Jadi kan berarti Gak baca Minat baca rendah ya Tapi itu juga Mau jadi pertanyaan Aku juga sudah Kan sekarang informasi Itu gapapa banget Diakseskan Kalau dulu kita Buat ngerti satu hal aja Harus baca buku satu Kalau sekarang Biasanya udah ada nih Orang yang ringkas Dari bukunya Jadi kan makin Makin cepat kan Dan makin Orang itu cuma disuapin doang Gitu loh Gak ikut temunya Bukunya gitu Gimana caranya Supaya kita rasa Sekarang tetap ada Minat bacanya Ya udah Itu harus berangkat Dari keinginan Diri sendiri Saya juga susah Untuk memaksa Saya ambil contoh Anak saya aja Anak saya juga Agak malas Baca Tapi dia Kalau mendengarkan Dia cukup Masih mau Jadi harus dicari Strategi Bagaimana agar Pertama Orang itu bisa Mendapat pengetahuan Bukan dari media Media yang standar Ini memang harus diakui Kalau orang zaman dahulu Mereka belajarnya itu Dari buku Tapi anak zaman sekarang Belajarnya dari Youtube Jadi mungkin Kalau saya pikir Gak usah dipaksa Kan namanya orang Pasti gak akan senang dipaksa Yang bisa kita lakukan Adalah coba Gunakan Memang medianya Kan jadinya Youtube Kita pindahkan aja Dari tadinya Hal-hal yang bisa dipelajari Itu hanya melalui buku Sekarang disediakan juga Dalam bentuk Youtube Itu video Kita yang Bukan Bukan orangnya Yang mesti dipaksa Untuk mengikuti Mau Kita Tetapi Kita yang mesti mengikuti Orang yang mau belajar tersebut Itu kalau Menurut saya demikian Nah itu Itu yang pertama Oke Gak apa-apa udah sorry Terus-terus Itu yang pertama Membantu juga dari sana Terus kemudian yang kedua Itu dari segi Bukunya Itu juga mesti dibuat Menjadi lebih menarik Misalnya Salah satu yang Menyebabkan saya Bikin buku Recehan Bahasa Adalah saya ingin Anak-anak itu Saya ada bukunya Ini bukan iklan Cuma saya maksudnya Mau menunjukkan aja Misalnya gini nih Kan orang tuh Suka males kan Tapi kalau misalnya Informasinya disajikan Kayak gini Itu kan orang juga tertarik kan Ada gambar-gambar Gitu Jadi dari segi Bacaannya Itu juga Diusahakan Agar lebih Lebih Kreatif gitu loh Tidak cuma tulisan saja Tetapi ada juga Gambar-gambar Ilustrasi Mungkin itu sih Dari kita membaca buku Itu kan sebenarnya Setelah yang dapat informasi Juga kayak Memperbanyak perbendaharan Kata kita kan Kalau semuanya Sudah dipersingkat Kayak gitu Gimana caranya Supaya kita tetap Bisa punya perbendaharan Kata yang banyak ya Salah satunya Di cara yang pertama tadi Dengan mengalihkan Dari bentuknya Tulisan menjadi Dilisan misalnya gini Kita bisa bacakan Bukunya Dewi Lestari Bukunya Dewi Lestari Itu kan banyak Kosa kata baru kan Banyak Bukan kosa kata baru Kosa kata yang jarang dipakai Misalnya Kita bisa misalnya Ada orang yang menceritakan Melisankan Bukunya itu Kayak orang Dongeng gitu Nah Itu kan juga masuk kan Kosa kata-kosa kata baru Tetapi mungkin Yang mesti diingat Keterampilan bahasa itu kan Tidak hanya Mendengarkan Jadi kita punya Ragam bahasa Lisan dan tulisan Itu akan Apa yang kita kuasai Akan seimbang Dengan apa yang Menjadi asupan kita Ketika orang itu Banyak mendapat asupan Dalam bentuk lisan Lisannya dia mungkin Akan jago Tetapi Menulisnya Belum tentu jago Ini misalnya ya Anak-anak yang Terlalu suka Menonton Youtube Terus menerus Misalnya Coba tes deh Mereka bisa menulis gak Kemungkinan besar Gak bisa Tapi mereka Jago ngomong Mereka jago ngomong Sebaliknya Orang yang Terlalu banyak Membaca saja Jarang praktik Untuk berbicara Itu juga kemampuan Berbicaranya Akan lemah Jadi harusnya Seimbang Membacanya jalan Kemudian Mendengarkannya Juga jalan Karena masing-masing Dampaknya beda ya Maksudnya selama ini Orang mikir Ya udah dong Orang gue gak suka Dapat informasi Dari baca Sukanya nonton Padahal beda Sebenarnya outputnya Yang bakal dihasilkan Dan ini kembali lagi Kepada keinginan orang tersebut Artinya Gak bisa dipaksa juga Kalau memang dia berpikir Bahwa menulis itu Tidak perlu Ya kita tidak bisa paksa Saya pengen nantinya Cuma menjadi tukang ngomong aja Ya udah Kita gak bisa paksa Nah kalau untuk tulisan sendiri Jadi waktu aku SMA Sering dibawa ke perpustakaan Kita harus pilih buku Terus kita baca Nanti kita bikin Kayak laporan ringkasan Dari bukunya gitu Nah waktu aku ngejalanin Aku ngerasa Kayak aduh Abis ini bosan banget Gitu kan Tapi berapa tahun berjalan Kayak Oh ini tuh yang bikin aku Jadi lebih cepat Nangkep sesuatu Dari apa yang aku baca Dan aku sampaikan lagi Ke orang lain Gitu kan Jika salah satu bentuk latihan tuh udah Kalau bentuk latihan yang lain Itu seperti apa Saya pernah Jadi ada seorang Dalam tanda petik guru ya Orang yang saya lihat Dalam kualitas menulis Namanya Mas Sulak Atau lengkapnya A.S. Laksana Beliau itu pernah Menyampaikan sesuatu Dalam pelatihan Yang menurut beliau itu Bisa membantu kita Untuk lebih mahir Dalam menulis Resep beliau adalah Cobalah meniru Tulisan orang-orang Yang bagus menulisnya Jadi Cara praktisnya begini Ambil satu buku Yang menurut kita Ditulis dengan bagus Taruh buku itu Terus kita belajar Untuk mengetik Jadi kita salin Buku tersebut Oh Itu Itu kan Itu suatu praktik Yang membuat Kita terbiasa Dengan kalimat-kalimat Yang bagus Kita terbiasa Untuk menulis kata Yang mungkin tidak pernah terbayang Untuk kita Untuk kita tuliskan Itu Itu cara yang lain Nah jadi Kan kebayang gini nih Kalau kita sudah terbiasa Untuk mengeluarkan Sesuatu yang bagus Dari jemari kita Ketika kita melahirkan Sesuatu yang Enggak bagus Itu Hati kecil kita Akan berontak Aduh kok gue nulis Gini banget sih Enggak asik deh kayaknya Gitu Nah udah kan Juga di sosial media Sering Apa ya Kayak Membenarkan hal yang salah Gitu kan Sering Ini gak sih Kayak tekanan batin Gak sih ngeliat Aduh ini kok Nulis kayak gini banget Gitu Estroling Kok ini gini sih tulisannya Gitu Dulu waktu awal-awal Belajar Sekitar tahun 2006 Sampai 2015 2010 lah Itu memang begitu Saya gemes gitu Ngeliat tulisan Tapi kan Ada kata orang begini Semakin Kita Apa ya Semakin kita belajar Itu toleransi kita Terhadap Kesalahan itu Semakin besar Itu yang terjadi Kayak gini aja Orang baru belajar sesuatu Itu kan biasanya Dia ingin Menerapkan Apa yang Dia pelajari Wah dia menjadi Garis keras gitu Saya pernah baca Waktu itu tweet Dari Apa ya NU Garis Lucu Ikut gak Akunnya NU Garis Lucu Nah NU Garis Lucu Aku sering lagi Si NU Garis Lucu itu Pernah nulis begini Kalau Di kalangan santri Biasanya itu Santri yang baru masuk Itu mereka itu Pokoknya Ini banget lah Apa namanya Garis keras banget Pokoknya ini gak boleh Ini gak boleh Ini gak boleh Gitu kan Terus begitu udah naik tingkatannya Mereka mulai bisa menimbang Kalau sudah tinggi banget Tingkatannya Itu mereka bahkan Ya udah Dia cara beribadahnya Memang kayak gitu Ya gak apa-apa Gitu loh Jadi memang seiring Dengan peningkatan Pengetahuan orang Penerimaan dia Terhadap Perbedaan Dari apa yang Dia pahami Itu semakin meningkat Toleransinya Ini juga yang kita lihat Terjadi di media sosial kan Orang belajar sesuatu Sedikit Wah dia jadi garis keras kan Pokoknya Ini gak boleh Ini gak boleh Gitu misalnya Tapi begitu dia Langsung bikin utas yang panjang Gitu kan Tapi dia semakin Coba deh Lihat orang-orang yang ilmunya Udah tinggi Misalnya Saya gak sebut nama lah ya Misalnya Orang-orang yang itu tuh Kalau melihat satu kesalahan Mereka senyum-senyum aja Oh iya ini baru belajar Paling nganggepnya gitu Iya Nah selama Udah belajar ini Akhirnya sampai Ketingkatannya sekarang Untuk kedepannya Kira-kira Apa yang direncanakan Udah Satu hal yang Menurut saya itu Sangat Kita butuhkan Pernah pakai grammarly Gak? Pernah Nah Enak kan Nulis pakai grammarly Salah lo bener Iya Perlu gak Versi bahasa Indonesia Untuk grammarly? Iya ya Seru banget Seru banget Kalau ada kayak gitu kan Iya maksudnya Paling tidak Dengan alat bantu itu Kita kan jadi kayak Kalau kita berlatih Itu ada orang yang membimbing gitu Iya Itu yang saya cita-citakan sekarang Saya ingin Indonesia itu punya Kita punya grammarly Versi Indonesia Itu yang saya inginkan Karena kalau untuk Setiap kali misalnya Sesimpel ngerjain skripsi Terus harus ngecek Mulu penulisannya gimana Kan capek juga ya Tapi kalau ada grammarly Versi Indonesia Itu ya Itu akan sangat membantu sih ya Itu sekarang cita-cita saya Entah kapan terwujud Kalau ada yang mau support Kita kerjasama Ayo Biar cepat terwujud Karena pas Ketua yang butuh tuh udah Iya Gak cuman Mahasiswa Itu bahkan Kantor-kantor pemerintahan Perusahaan-perusahaan Yang mau bikin surat Itu sangat butuh kan mereka Iya Karena Kadang-kadang kesalahan sederhana Kayak D-nya dipisah atau enggak Terus kayak aktivitas tuh Pakai V atau pakai M Itu aja kan jadi pertanyaan terus kan Buat orang-orang kan Iya Oke deh Kalau gitu Terima kasih banyak ya Udah buat waktunya Udah Sama-sama Banyak hal Coba dari tadi ada enggak Yang kayak ganggu Kayak aduh si Organis salah ngomong Harus ini gitu Ada enggak Enggak kok Enggak Enggak apa-apa Karena kan gini Memang Fungsi bahasa itu kan ada tiga Fungsi komunikasi Fungsi ekspresi Dan fungsi sosial Ketika kita Menggunakan fungsi komunikasi Salah satu yang diperlukan disana Adalah pesannya Disampaikan dengan tepat Tuh Makanya kemudian Banyak orang yang bilang bahwa Bahasa enggak perlu benar-benar banget Yang penting pesannya nyampe Tetapi Pesan sampai itu Juga Akan berbeda rasanya Ketika Itu disampaikan dengan bagus Jadi menurut saya Mbak Olga itu Sudah menggunakan bahasa yang Baik Sesuai konteks Karena audiensnya ini adalah Generasi muda ya Kalau misalnya Mbak Olga ngomongnya Gaya penyiar TVRI Ya juga enggak akan tersampaikan Kan maksudnya seperti apa kan Iya Aduh jadi tenang Dari tadi tuh deg-degan Kayak aduh Terus suka salah lagi Suka campur-campur bahasa Tapi Tapi memang Memang ini sih Aku rasa Di generasi aku pun Udah banyak orang yang Mulai untuk Pengen deh Versi benernya tuh Kayak apa sih gitu Iya Saya lihat juga begitu Iya kan Trendnya sekarang gitu ya Anak-anak muda Udah mulai aware Buat itu juga Ada kan Campur bahasanya berkali-kali Gak apa-apa Sekali lagi terima kasih ya Udah Udah Belajarannya hari ini Sukses terus Ya Sama-sama Sukses ya Indonesia Oke Amin Amin Terima kasih Ya da Nah itu dia Sobat Medkom Obrolan aku Barengan sama Udah Ivan Mudah-mudahan Jadi banyak yang Terinspirasi Buat berbahasa Dengan lebih baik Terutama bahasa Indonesia Bahasa kita sendiri Nah Walga Agatha pamit dulu Kita ketemu lagi Minggu depan Di channel yang sama ya Makanya subscribe Biar gak ketinggalan Video barunya Oke Sampai ketemu Minggu depan Dadah Bi desenvolvsan Biar Okay Back оп Peg ами S boobs Ba Dio Abide Abide Dio P river Safa if del